SABANG Selamat datang di kota Sabang. Sabang adalah kota yang terletak di Pulau W dan merupakan pintu gerbang di kawasan ujung barat, Indonesia. Sabang memiliki luas 156,3 km persegi dengan puncak tertinggi 617 meter di atas permukaan udara laut. Karena terletak di Pulau W, banyak orang yang menyebut Pulau W sebagai Pulau Sabang. Pulau W sendiri merupakan pulau utama dan terbesar yang terpisahkan dari daratan Aceh oleh Selat Benggala. Selain berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Thailand dan India, Sabang juga merupakan sebuah daerah yang sangat unik bagi Indonesia. Hal itu karena dari sinilah Anda dapat menemukan Tugunol Kilometer yang merupakan cikal bakal istilah dari Sabang sampai Merauke. Saat ini Sabang menjelma menjadi destinasi wisata bahari Indonesia yang menawarkan surga bagi penyelam. Di sini Anda dapat menikmati alam bawah lautnya dengan menyelam untuk menemukan ratusan spesies ikan dan kekayaan terumbu karang alami yang tidak ditanam atau budidaya. Perairan di Sabang merupakan tempat bertemunya Samudera India dan Selat Malaka. Saat ini pun Sabang memperlengkapi atraksi wisatanya dengan penyelengaraan Sabang International Regatta. Pesona Sabang menawarkan keelokan garis pantai yang indah, air laut nan diru dan bersih, serta pepohonan nan hijau. Akan tetapi, bukan wisata bahari saja dapat ditemukan di Sabang. Ada gunung, danau, pantai, laut, serta hutannya yang masih alami dan dijaga tetap terjaga. Belum lagi interaksi Anda dengan masyarakat setempat akan memberikan pengalaman yang berkesan. Sabang merupakan kota kecil yang indah dengan struktur tanah berbukit-bukit sehingga warga setempat menyebut kota Sabang dengan dua nama yaitu kota bawah dan kota atas. Sabang terdiri dari lima pulau besar dan kecil, yakni pulau W sebagai pulau terbesar, pulau Rubiah, pulau Kelah, pulau Seulako, dan pulau Rondo. Sabang terbagi ke dalam dua kecamatan dan 72 desa. Topografinya termasuk dataran rendah, tanah bergelombang, berbukit, dan bergunung, serta batu-batuan di sepanjang pantai. Sabang berasal dari bahasa Aceh, yaitu Sabang yang berarti sama hak dan berada dalam segala hal. Hal ini ditempatkan dengan keberadaan Sabang yang dulunya banyak didatangi pendatang dari luar untuk membuka kebun atau usaha lainnya. Perbatasan Sabang di sebelah timur adalah Selat Malaka, sebelah barat dengan Samudera Indonesia, sebelah utara dengan Selat Malaka, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Pada masa kerajaan Aceh, nilayah Pulau W sendiri merupakan tempat pengusiran atau dipindahkan Gap W bagi seseorang yang dikenakan berat dari kerajaan. Sebutan Gap W kemudian dilekatkan kepada nama pulau ini dan beriring dengan waktu kemudian pelafalannya menyingkat menjadi W dan diartikan sebagai pulau yang terpisah. Pulau W merupakan sebuah pulau vulkanik, sebuah pulau atol atau pulau karang yang proses terjadinya mengalami pengangkatan dari permukaan laut. Proses terjadinya dalam tiga tahapan, terbukti dari adanya tiga teiras yang terletak pada ketinggian yang berbeda. Umumnya Pulau W terdiri atas dua jenis batuan, yaitu Tuf Marina dan Batuan Inti. Tuf Marina dijumpai hampir sepanjang pantai sampai pada ketinggian 40-50 meter. Lapisan Tuf yang terlebar didapat di sekitar kota Sabang, di bagian pantai berlapis sempit. Batuan sempit adalah batuan vulkanik yang bersifat andersitik. Berdasarkan wilayah, tampak bahwa wilayah barat Pulau W terdapat topografi paling berat. Mulai dari Sarong, Kris sebagai puncak tertinggi di sebelah timur, terdapat tiga barisan punggung yang berjolak menuju ke barat laut, sehingga lembah-lembah yang ada di antara punggung itu sempit. Topografi di sebelah timur terdapat sebuah pegunungan yang arahnya dari utara ke selatan yang memisahkan Pulau W Timur dengan bagian lainnya. Gunung Leuma Mape merupakan puncak yang tertinggi. Di bagian ini terdapat lapisan Tuf Marina yang lebih besar. Di antara bagian barat dan timur terdapat aliran dua buah sungai, yaitu Sungai Priya Laut dan Sungai Raya. Daerah ini merupakan sebuah selenik dari sebuah fleksan atau patokan yang tidak sempurna. Kondisi geologis wilayah ini terdiri dari 70% batuan vulkanis atau andesite, 27% batuan sedimen atau line stone dan sandstone, dan 3% pendapan aluvial atau recent deposit. Setelah pembukaan terusan Suez pada tahun 1869, Kepulauan Indonesia tidak lagi dapat dicapai dari Selat Sunda, tetapi melalui Selat Malaka, dan tentu saja melewati Pulau W. Ketika VOC sebagai Serikat Dagang Belanda dibubarkan pada tahun 1799, didirikanlah Netherlands Cohandel Mars Capijatau NHM yang membeli rempah-rempah dan hasil perkebunan di wilayah koloninya dengan harga murah yang membuat keuntungan besar bagi Belanda. Tahun 1881 Belanda mendirikan Kolen Station di Teluk Sabang yang terkenal dengan pelabuhan alamnya. Tahun 1883 didirikannya Aceh Associate oleh Factory Van de Netherlands Cohandel Mars Capijatau Factory of Netherlands Trading Society dan Delange Denco di Batavia Jakarta untuk mengoperasikan pelabuhan dan stasiun batubara di Sabang. Awalnya pelabuhan ini dimaksudkan sebagai stasiun batubara untuk angkatan laut Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal dagang umum. Pada tahun 1895 sebuah dipol batubara atau pelabuhan alam yang bernama Kolen Station selesai dibangun dengan kapasitas 25.000 ton batubara yang berasal dari Sumatera Barat. Pelabuhan juga menyediakan bahan bakar minyak yang dikirim dari Palembang. Kapal yang dari banyak negara, singgah untuk mengambil bahan bakar batubara, air segar, ataupun memanfaatkan fasilitas perbaikan kapal atau dojking. Tahun 1896 Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas atau Fridge Haven untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transit barang-barang terutama dari hasil pertanian Glee, sehingga Sabang mulai dikenal oleh lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Tahun 1899, Ernst Heldring mengenali potensi Sabang untuk menjadi pelabuhan internasional dan mengusulkan pengembangan pelabuhan Sabang pada NHM atau Netherlands Cohandel Maas Capige dan beberapa perusahaan Belanda lainnya melalui bukunya yang berjudul Oost-Azien Indie. Baltazar Heldring selaku Presiden Direktur NHM menyambut baik usulan ini dan pada tahun itu juga mengubah Aceh Associate menjadi Enfaisalhaven & Pollen Stapion Sabang P. Batavia atau Sabang Saapor & Coal Station of Batavia yang kemudian dikenal dengan Sabang Maas Capige atau Sabang Meja dan merehab infrastruktur pelabuhan agar layak menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Dengan demikian, sebelum Perang Dunia Kedua, pelabuhan Sabang adalah pelabuhan yang sangat penting dibandingkan Singapura. Perang Dunia Kedua ikut memengaruhi kondisi Sabang di mana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang dan dijadikan basis pertahanan maritim wilayah barat yang terbesar di Sumatera. Kemudian Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup dan pelabuhan Sabang dijadikan sebagai pelabuhan militer Jepang, kemudian dibom pesawat sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup. Tahun 1945 Sabang mendapat dua kali serangan dari pasukan sekutu dan menghancurkan sebagian infrastruktur. Kemudian Indonesia merdeka tetapi Sabang masih menjadi wilayah koloni Belanda. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui keputusan Menteri Pertahanan RIS nomor 9 garis miring MP garis miring 50. Semua aset pelabuhan Sabang maat secaapi juga beli pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan kota Praja Sabang berdasarkan Undang-Undang nomor 10-1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang nomor 3-1970 tentang perdagangan bebas Sabang dan Undang-Undang nomor 4-1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan Undang-Undang nomor 10-1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk kerjasama ekonomi regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau IMTGT yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Pada tahun 1997 di Tantai Gapang, Sabang berlangsung jambore ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC yang diperkarsai di PPT dengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang. Disusul kemudian pada tahun 1998 kota Sabang dan kecamatan Pulau Aceh dijadikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KTEC yang bersama-sama KTEC lainnya diresmikan oleh Presiden B.J. Habibi dengan KTEC nomor 171 tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998. Di Pulau W mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan lazimnya jatuh pada bulan September sampai Februari. Musim kemarau pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Menurut hasil pengukuran stasiun meteorologi Sabang, curah hujan yang tercatat rata-rata 1745 sampai 2232 mm tahun dengan angka terendah pada bulan Maret sebesar 18 mm dan angka tertinggi pada bulan September sebesar 276 mm. Pada bulan September dan Oktober terjadi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.